Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan mengupas soal usaha Ternah Entok, produk turunan Ternah Entok. Kalau kita ingin sukses dalam usaha Ternah Entok, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir. Ketika kita tidak mau mengubah pola pikir, maka selamanya kita akan berada pada fase stuck atau diam atau jalan di tempat. Jadi kunci sukses dalam usaha Ternah, Ternah apa saja, termasuk Ternah Entok, adalah mengubah pola pikir kita. Nah, pola pikir masyarakat pada umumnya menganggap bahwa Entok itu merupakan jenis unggas yang tidak memiliki nilai ekonomi. Kenapa? Karena Entok itu pakannya boros, jorok, perkembang biakannya itu lama, karena masa tetas telur Entok itu lama, mencapai 35 hari. Kalau Entok dibelidayakan, maka akan rugi. Kira-kira begitu anggapan masyarakat. Sehingga Entok itu hanya dipelihara ala kadarnya. Ya, hanya dikasih makan, ya. Kemudian hanya menjadi tempat sampah membersihkan limbah sisa rumah tangga. Pandangan pesimis inilah yang kemudian menyebabkan Entok hanya dipandang sebelah mata. Entok tidak dimanfaatkan masyarakat sebagai sebuah potensi yang bisa menjejah serakan kehidupan mereka. Nah, pola pikir ini harus diubah kalau kita ingin sukses. Kita tahu bahwa bumi seisinya ini diciptakan Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Jadi, apapun yang berada di dunia ini termasuk Entok, pasti memiliki nilai ekonomi. Hanya saja perlu effort untuk belajar bagaimana caranya agar potensi itu bisa dimaksimalkan untuk menopang kesejahteraan manusia. Nah, seiring berjalannya waktu, potensi Ternak Entok itu mulai diliri masyarakat. Baik itu untuk hobi maupun untuk konsumsi. Hanya saja memang sebagian besar pertenak dalam menuju sukses dalam usaha Ternak Entok masih berhenti pada soal pakan. Pemberian pakan Entok yang awalnya tradisional diubah menjadi pakan semi-modern menggunakan campuran konsentrat. Tapi, kalau hanya seperti itu, maka usaha Ternaknya akan stuck ya, akan berhenti di tempat. Ternaknya ya sebegitu saja, itu-itu saja, untungnya ya sebegitu-sebegitu saja. Berbeda kalau yang kita ubah adalah pola pikir, kita bisa menjangkau seluruh potensi Ternak Entok dari hulu sampai hilir. Dari yang makro hingga yang mikro. Mengubah pola pikir ini efeknya akan sangat besar terhadap pemajuan usaha Ternak Entok kita. Contohnya begini, terkadang peternak Entok itu belum mampu mengembangkan potensi turunan dari usaha Ternak Entok. Mereka hanya sekedar memelihara Entok, memberi pakan, mengobati kalau Entoknya sakit, dan menjualnya saat masuk usia panen. Ya, hanya itu saja. Padahal potensi turunan dari Ternak Entok itu sangat banyak yang bisa dikembangkan. Nah, ini bisa digarap kalau kita berani mengubah pola pikir kita untuk maju dan berkembang. Meskipun untuk mengubah pola pikir ini membutuhkan keberanian. Biasanya kan peternak terlalu asik di zona nyaman. Kalau usaha Ternaknya sudah menghasilkan dan bisa memberi sedikit sumbangan penghasilan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, itu sudah cukup bagi dia. Kalau kita ingin maju, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman dan belajar hal-hal baru yang masih nyambung dengan usaha Ternak Entok. Contoh potensi turunan dari usaha Ternak Entok adalah pakan. Kalau kita bisa membuat pakan alternatif atau pakan fermentasi misalnya, maka pakan ini bisa diberikan ke Ternak pembesaran Entok kita, dan sebagian lagi bisa kita jual. Atau kita bisa menyediakan bahan pakan Entok untuk kita gunakan sendiri dan sebagian lagi dijual ke peternak yang lain, seperti katul, tepung keong, tepung ikan, kemudian nasi aking, dan lain-lain. Atau kalau kita menanam rumput odot misalnya, atau indigo vera, selain digunakan untuk kita sendiri, sebagian juga bisa kita jual. Dan itu semua sangat mungkin kita kembangkan sebagai potensi atau produk turunan dari usaha Ternak Entok kita. Atau contoh lain lah, seperti kandang. Bila kita punya keterampilan membuat kandang Entok, bisa itu kita membuat kandang Entok, kemudian membuat kandang anakan Entok, kemudian kita jual. Atau kita juga bisa menjual pagar Entok dari bahan bambu atau bahan jaring atau yang lain. Potensi turunan lainnya yakni bidang kuliner Entok. Kita bisa mengolah daging Entok menjadi aneka hidangan kemudian kita jual. Untuk menjalankan usaha ini, kita tidak perlu memiliki warung makan. Cukup kita jual online saja atau COD-nya lah begitu. Saya kira potensi-potensi turunan ini bisa dilakukan bila pola pikir itu kita ubah. Tujuannya adalah memaksimalkan semua potensi dari usaha Ternak Entok, sehingga usaha yang kita jalani bisa mendatangkan keuntungan pada kita secara maksimal. Lalu kapan potensi turunan itu bisa kita lakukan? Yang pertama, teman-teman harus yakin terlebih dahulu. Soal keyakinan ini bersinggungan dengan kemampuan kita dalam menjalankan produk turunan tersebut. Misalnya, kita akan bermain pada sektor pakan. Kalau kita belum mengetahui ilmunya, maka kita harus belajar dulu soal pakan. Di mana mencari bahan pakunya, kemudian harganya berapa, dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita belajar dan kemudian bisa, maka kita bisa memulai dari skala kecil dulu. Setelah kita belajar dan bisa, maka mulailah dari skala kecil dulu, dan kemudian dikembangkan sedikit demi sedikit, dan kemudian menjadi besar. Prinsipnya adalah, jadilah peternak yang membelajar. Peternak yang gigih belajar halal baru. Jangan takut tantangan, karena tantangan itu yang akan membuat kita maju dan berkembang. Sekian video dari saya, semoga motivasi sedikit ini bisa menjadi ajuan kita dalam menjalankan usaha terentok. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.